selamat menikmati hari ini tanpa ada halangan sata apapun saya akan coba sampaikan sedikit yang bisa kami bagi terkait dengan tugas yang diberikan oleh teman-teman di pelawan jurnal Indonesia terkait dengan mutu penyuntingan review dan campur tangan editor jadi di poin akreditasi itu di menu evaluasi diri ada satu poin yakni pelibatan mitra pestari yang kedua di mutu penyuntingan substansi berawal dari poin ini kita akan coba bedah, kita akan coba gali kira-kira bagaimana kita dapat mendapatkan poin yang maksimal sebetulnya bukunya sudah ada di pedoman akreditasi di tahun 2018 dan yang paling baru panduan editorial pengolahan jurnal ini tahun 2020 jadi sebetulnya disitu sudah disampaikan secara detail terkait dengan bagaimana reviewer bekerja bagaimana editor bekerja dan bagaimana menghasilkan sebuah karya yang berhasil atau dihasilkan oleh editor dan reviewer yang berkualitas nah ini yang sudah disampaikan oleh beberapa materi sebelumnya jadi hari ini kita berada di era electronic journal system jadi semuanya elektronik dan proses mulai dari pengiriman naskah sampai dengan publis itu dilaksanakan secara online nah tahapan yang akan kita bahas itu ada pada tahapan review reviewing dan editor assessment jadi disini kita akan bahas detail terkait dengan bagaimana mutu substansi dari reviewer nah jadi antara penulis dan reviewer disitulah tempatnya editor jadi yang pertama adalah penjaga gawangnya adalah ada di editor dia berdukas untuk menelaah kesesuaian antara naskah yang dikirimkan oleh penulis dengan fokus dan skup jurnal yang dia kelola kemudian ketika tahapan itu sudah berhasil dilalui maka tugas selanjutnya adalah memberikan penugasan kepada reviewer berkait dengan naskah yang dikirimkan oleh penulis setelah hasil review selesai sebelum hasil review itu dikembalikan kepada penulis alangkah lebih baik dan lebih bijaknya editor membaca dulu karena nanti ada beberapa hal yang sifatnya berkaitan dengan polosi jurnal itu kalau masih ada yang belum tepat nanti editor bisa menambahkan disitu nah ini kalau kita lihat di buku yang baru yang 2020 ini adalah rute perjalanan naskah jadi rute perjalanan naskah itu adalah dimulai dari penulis menyerahkan manuskrip ke editor jadi langkah pertamanya adalah apakah manuskrip sesuai dengan gaya selingkung jurnal apakah manuskrip sesuai dengan fokus and scope jurnal jadi biasanya di tahapan ini ketika nanti kita menemukan naskah-naskah yang tidak sesuai dengan fokus and scope itu biasanya langsung Bapak Ibu editor bisa menyarankan untuk menyerahkan ke jurnal yang lain berarti prosesnya tidak dilanjut akan tetapi bila sudah sesuai dengan scope kemudian ternyata template-nya masih belum sesuai maka nanti disitulah penulis diminta untuk memperbaiki template sesuai dengan template naskah yang ada di jurnal yang kita kelola nah apabila level pertama itu sudah selesai atau sudah memenuhi template dan sesuai dengan fokus and scope maka langkah selanjutnya adalah penugasan kepada editor ya menugaskan sepeda editor atau section editor nah langkah pertama langkah pertama yang dilakukan oleh editor maupun section editor adalah evaluasi awal ya evaluasi awal terkait dengan apa ya terkait dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh jurnal jadi kriteria-kriteria itu yang pegang dan yang tahu pasti adalah editor jurnalnya masing-masing sebelum naskah itu dikirimkan ke reviewer jadi nanti akan kita coba jelaskan apa yang dilakukan di awal dan apa nanti yang dilakukan di akhir oleh editor jadi editor itu boleh melakukan pra-review kemudian editor juga boleh melakukan post-review nah pra-review itu sebelum dilakukan review oleh editor eh sebelum dilakukan review oleh reviewer sedangkan post-review itu adalah setelah reviewer melaksanakan proses review nah ini ketika tadi sudah dinyatakan sesuai dan editor memutuskan untuk melanjutkan ke reviewer jadi reviewer akan melaksanakan proses review jadi reviewer akan fokus memberikan komentar-komentar yang kaitannya terkait dengan substansi isi jadi bukan terkait dengan kesesuaian dengan template tata bahasa penulisan kutipan penulisan bahasa asing dan lain sebagainya itu menjadi tugas dari editor jadi reviewer nanti poin-poin yang akan direview adalah poin-poin yang sesuai dengan kaitannya dengan substansi isi naskah nah ini yang tadi sempat kita singgung di awal terkait dengan apakah editor akan menerima atau menolak naskah jadi perlu kita garisbawahi bahwa editor memiliki peran dalam menjaga kualitas dan konsistensi dalam penerbitan jurnal ilmiah jadi penjaga gaung utamanya dari publikasi itu adalah editornya yang kedua editor pada umumnya akan melakukan dua kali proses review jadi di awal ketika naskah masuk atau tadi kita sampaikan beberapa review kemudian dilakukan saat post review post review itu pasca reviewer selesai dan akan naik ke proses editing dan layouting nah naskah itu bisa ditolak di awal sebelum dikirim ke reviewer jadi ada beberapa alasan mungkin yang jelas berkaitan dengan substansi naskah atau mungkin editor merasa naskah ini adalah naskah-naskah hasil pengulangan yang sudah sering masuk di jurnal yang kita kelola jadi nanti yang jelas alasan penolakan itu harus disampaikan dan diinformasikan kepada penulis jadi jangan sampai nanti rejected tapi tidak ada keterangan di reject karena apa dan sebagainya nah editor sebagai jembatan komunikasi jadi reviewer tidak bisa komunikasi langsung dengan penulis begitu juga penulis tidak bisa komunikasi langsung dengan reviewer jadi terkait dengan naskah yang masuk naskah yang direview oleh reviewer sebelum sampai ke tangan penulis juga ada campur tangan editor disitu terkait juga beberapa jurnal di Indonesia menganut blend review nah blend review itu biasanya kita harus cek ulang Bapak Ibu editor cek ulang naskah yang sampai dari reviewer itu apakah masih ada identitas reviewer disana biasanya Bapak Ibu yang login di Microsoft office-nya kemudian disitu masih ada identitas nama dan lain sebagainya itu yang perlu kita bersihkan dahulu perlu kita beresi sebelum itu kita kembalikan kepada autor nah pentingnya editor melakukan review itu yang pertama adalah untuk meningkatkan kepuasan per reviewer kenapa demikian pak karena sering kita jumpai kita sudah sulit tadi mencari reviewer seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi sebelumnya bahwa proses pencarian reviewer itu melalui jalan yang panjang tetapi akan menjadi hal yang mubadir apabila kemudian naskah yang sampai ke reviewer adalah naskah yang kualitasnya masih kualitas rendah maka alangkah lebih baik apabila kita benar-benar membuat saringan atau membuat filter dimana naskah yang akan kita serahkan kepada reviewer adalah naskah-naskah yang kualitasnya baik kemudian selain meningkatkan kepuasan terhadap kepada reviewer juga dapat meningkatkan kepuasan kepada penulis kenapa demikian rata-rata penulis Indonesia itu pengennya cepat jadi makanya dengan editor bisa melakukan review maka penulis dapat jawaban yang cepat jawabannya apakah naskahnya itu dilanjutkan ke proses review oleh reviewer atau naskahnya ditolak khususnya ini kita jumpai bagi mereka-mereka yang dikejar tim table deadline study bahwa ada yang mensyaratkan bahwa harus sebelum isuda harus sudah publis atau syarat dapat ujian krasis dan lain sebagainya adalah naskahnya harus diterima accepted dulu di jurnal cinta 2 dan lain sebagainya maka dengan adanya proses ketepatan proses di awal atau keterbukaan tahapan di awal maka penulis akan lebih nyaman karena dia sudah tahu bahwa naskahnya akan dilanjutkan ke proses review dan seterusnya kemudian dengan adanya editor melakukan review maka akan menurunkan beban kerja editor jadi jika sudah kita ketahui naskah kita bisa pilih di awal mana yang akan kita lanjutkan ke proses review oleh pakar maka disitu kita bisa pastikan bahwa kita memiliki load tugas yang sedikit berkurang proses komunikasi kita dengan reviewer juga akan berkurang dan proses komunikasi kita dengan penuh juga akan berkurang karena kalau semua naskah yang masuk ke jurnal kita kemudian naik ke reviewer maka sejumlah naskah itu juga proses komunikasi kita akan record beberapa alasan penolakan yang dilakukan oleh editor di proses pra-review adalah yang pertama tadi saya sampaikan di luar fokus and scope journal kemudian isi naskah tidak lengkap mungkin ada yang belum menyampaikan metodenya secara detail ada yang belum menyampaikan sumber datanya secara detail dan sebagainya kemudian ada juga aspek kebahasan yang tidak baku jadi faktor penulisan bahasa saya kemarin sempat baca sebuah kritik dari dosen bahwa banyak penulis banyak tulisan bahasa Indonesia di paper khususnya di artikel ilmiah yang bahasanya masih belum memenuhi standar bahasa Indonesia yang baik kemudian tidak memenuhi serat substansi atau selanjutnya hasil penelitian out of date jadi tidak up to date itu bisa juga menjadikan dasar penolakan yang dilakukan oleh editor atau editor merasa naskah yang dikirimkan itu mengandung data-data yang diragukan keabsahannya karena sumber dan metodenya tidak jelas maka itu juga boleh dilakukan penolakan di proses pra-review kemudian kustaka yang digunakan kurang mutahir atau sumbernya masih banyak berupa sumber sekunder atau ternyata naskah-naskah yang dikirimkan di jurnal yang ditolak itu merupakan pengulangan-pengulangan eksperimen yang telah dilakukan di tahapan-tahapan sebelumnya ketika kita kita masuk ke poin penilaian di poin penilaian Arjuna itu ada poin tertinggi lima untuk pelibatan mitra pistahri yang pertama terkait dengan kebutuhan di Arjuna itu meminta kita sebagai pengolah jurnal untuk memisahkan URL editor dan reviewer jadi kalau di DOAJ itu tidak mengenal antara editor dan reviewer editor dan reviewer itu masuk menjadi satu ini bagian dari editorial board tapi karena kepentingan di Arjuna itu maka kita diminta untuk memisahkan URL antara editor dan reviewer nah juga tadi sempat saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Fahmi dan juga ada beberapa pertanyaan yang ada di sana sebetulnya Bapak Ibu nama-nama reviewer yang kita tampilkan di jurnal itu adalah bentuk penghargaan kepada beliau-beliau yang telah melaksanakan tugas di jurnal yang kita kelola nah maka alangkah lebih baiknya adalah nama-nama yang kita tampilkan di web jurnal kita adalah nama-nama reviewer yang minimal beliau-beliau telah melaksanakan proses review minimal satu kali jadi disitu nanti ketika nanti teman-teman mengajukan agaritas kemudian aksesor ngecek itu disitu bisa dibuktikan bahwa ada keterlibatan reviewer dalam memberikan saran dibuktikan dengan penugasan nah kalau ingin dapat skor maksimal ingin dapat skor maksimal didapatkan jika lebih dari 50% reviewer ada bukti kinerjanya dan memiliki rekam jejak publikasi internasional perlu kita garisbawahi perlu kita luruskan juga bahwa publikasi internasional yang dimaksud itu adalah sesuai dengan Permain Restartivity nomor 20 tahun 2017 jadi belum ada permain baru yang menafsirkan terkait dengan publikasi internasional jadi yang dimaksud publikasi internasional itu adalah artikel jurnal internasional dan proceeding conference internasional disitu tidak disebutkan bahwa apakah bereputasi dan tidak bereputasi disebutkan hanya internasional kriteria internasional itu ada pada Permain Restartivity nomor 20 tahun 2017 nah selain harus memiliki publikasi tentunya bidang ilmu reviewer harus sesuai dengan fokus and scope jurnal jadi jangan sampai penugasan kepada reviewer ternyata naskah yang dikelola bukan dinilai oleh mereka yang sesuai dengan bidangnya misal naskahnya terkait dengan pendidikan matematika ternyata yang review adalah orang fisika itu juga belum sesuai dengan post and scope jurnal walaupun orang fisikanya publikasinya banyak jadi hal-hal seperti itu bisa bisa menjadikan catatan sehingga Bapak Ibu nanti dapat skor maksimal ketika Bapak Ibu mengajukan akreditasi di Arjuna setelah artikel ilmiah ini secara garis besar kita rangkum jadi ada apa yang dilakukan oleh editor dan apa yang dilakukan oleh reviewer jadi apa yang dilakukan editor tadi sudah sering kita singgung di awal dengan tambahan mungkin ada penulisan kutipan di daftar bustaka jadi penulisan kutipan di daftar bustaka sesuai dengan petunjuk penulisan yang ditulis di website ataupun sesuai dengan policy yang telah ditetapkan oleh jurnal itu menjadi tanggung jawab dari editor ini penulisannya belum sesuai kurang tahun dan lain sebagainya itu silahkan itu dikomunikasikan komunikasinya dilakukan oleh editor sedangkan reviewer reviewer adalah fokusnya ke substansi isi artikel jadi reviewer menalahah state of the art kemudian research gap dan tujuan penelitian jadi disitu muncul enggak poin-poin terkait dengan state of the art dari naskah yang dikirimkan kepada reviewer itu kemudian kalau dari segi sumber rujukan atau pustaka reviewer tidak akan menilai bagaimana menuliskan kutipan dan pustakanya tapi reviewer akan mengecek apakah pustaka yang dijadikan rujukan itu merupakan sumber primer atau menjadi rujukan intamanya adalah artikel ilmiah selain itu apakah rujukan yang dirujuk oleh penulis itu relevans dengan naskah yang dikirimkan karena banyak kita jumpai beberapa penulis ternyata kutipannya tidak sesuai dengan naskah yang dikirimkan selain juga terkait dengan sumber rujukan bahwa reviewer menelakah terkait dengan sumbangan naskah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan kemudian yang selanjutnya yang juga tidak kalah penting ketika mungkin di bidang-bidang sains, teknik itu ketika nanti ada gambar, ada tabel kemudian reviewer harus jeli di situ melihat apakah gambar tersebut tabel tersebut itu resolusinya sudah bagus kejelasannya kemudian keabsahannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan nah ini tadi contoh diceknya bagaimana diceknya adalah seperti ini ketika nama-nama yang ada di reviewer kemudian akan dicek apakah sudah pernah selesai minimal menyelesaikan satu kali proses review disini ada satu, disini sudah selesai empat kali review ada tujuh kali review dan seterusnya jadi nama-nama yang ada di depan ada di front end OGS kita akan dicek di back end-nya apakah nama-nama tersebut sudah pernah ada penugasan atau belum terakhir sebelum kita akhiri terkait dengan proses review mutu subtitri dan seterusnya satu hal yang perlu kita ingat adalah semua penulis yang mengirimkan naskah ke jurnal kita adalah penulis potensial jadi kita tidak bisa menggunakan adjustment bahwa naskah yang berasal dari mahasiswa adalah naskah yang kurang baik naskah yang berasal dari dosen atau peneliti ada naskah yang baik tidak tapi kita menggunakan adjustment bahwa seluruh penulis yang memainkan naskah ke jurnal kita adalah penulis potensial yang kedua komentar jadi Bapak Ibu selaku editor juga bisa meng-screening komentar-komentar yang diberikan jadi komentar-komentar yang masuk terhadap naskah itu hendaknya komentar-komentar yang sifatnya substansif jadi membangun naskah untuk menjadi naskah yang lebih baik lagi dan yang terakhir karena reviewer itu akan memberikan saran dan masukan yang mengakibatkan naskah itu bisa diterima oleh editor maka salah satu dan yang paling penting dari semua itu reviewer yang bekerja dalam mereview naskah itu berbebas dari pengaruh dan konflik kepentingan misal reviewernya tidak sedang mereview naskah yang ditulis oleh dosennya dulu atau reviewernya tidak sedang mereview naskah yang ditulis oleh promotornya dulu jadi hal seperti itu harus bisa kita pastikan di awal bahwa ketika kita menunjuk reviewer untuk menilai sebuah naskah maka prosesnya itu harus clear saya pikir itu yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau didiskusikan kami persilahkan terima kasih